Alright, buat kalian yang suka banget main PES, Viva, dan juga game arcade lainnya secara bersamaan atau bersama keluarga kalian, teman-teman, dan juga anak-saudara, maka otomatis kalian nih pasti perlu, ya, layarnya besar ya kan, seperti dong visi, ataupun display monitor yang lebih daripada 32 inch, untuk merasakan sensasi ya, tentunya perfect banget. Tapi, jika kalian di outdoor, ataupun jika kalian di tempat yang nggak ada televisinya, ya, mungkin otomatis pelan-pelan bermain kalian akan agak sedikit menurun nih. Tapi, jangan khawatir, karena gue punya alat, gimana alat ini bisa banget untuk memenuhi ekspektasi kalian ketika kalian bermain game bersamaan di tempat-tempat tertentu. Oke, buat kalian yang udah penasaran, langsung aja yuk ke videonya, let's check this out! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back with me again, Bruce Warli, di channel GameDem. So, di episode kali ini, aku bakalan kasih tau kalian nih, gimana performa dari YG Mini Portable Infocus ya, guys, ya, ataupun, ya, bisa kita bilang sebagai projector. Jadi, disini bisa kalian lihat aja, nih, gimana ntar performa daripada Portable Mini ini. Kalau menurut kalian yang worth it, ya, kalian langsung bisa beli aja di e-commerce-e-commerce yang tersedia nih. Dan, jadi disini aku juga bakalan kasih penilaian itu sejarah subjektif, seperti pengalaman aku bermain dengan menggunakan, ya, Mini Portable Projector ini. Jadi, kita bisa langsung lihat aja yuk videonya. Tapi, sebelum itu, ya, seperti biasa lah, kalau kalian memang ingin bener-bener men-support channel ini dan ingin mendukung kami lebih dalam lagi, ya, guys, ya. Kalian bisa langsung aja subscribe dan juga jangan lupa hidupin lonceng notifikasi agar kalian bisa langsung terus mengikuti video-video terbaru dari kami nantinya, oke? Let's check this out! Oke, deh, Mers. Jadi, kita sekarang langsung aja unboxing produknya. Nah, ini dia. Kita bisa lihat disini, ya. Ini merupakan produk dari YG LED Projector. The Cost Efficient High Resolution LED Projector, nih, guys. Ini dia kotaknya, ya. Bisa kita lihat kuning. Ada les kuning disini. Mungkin makanya dari itu dibilang yellow, ya. Yellow, ya, emang yellow karena kuning. Terus disini, kita bisa lihat di bagian sampingnya, ini ada beberapa spesifikasi, nih, Demers. Jadi, bisa kita zoom aja. Kita lihat disini. Begatin ya. Kalian bisa tengok beberapa spesifikasi yang tentunya sangat membantu kalian dalam memilah ataupun memilih proyektor yang baik. Dan juga sesuai dengan kebutuhan kalian, nih, Demers. Oke, kemudian di bagian sampingnya ini juga ada support filenya, nih. Jadi, disini ada support file yang dari jenis video dan juga audio. Nah, tanpa memperbanjang daripada unboxingnya sendiri, kita langsung aja buka kotaknya, nih, Demers. Kita bisa lihat disini, ya. Kita langsung buka aja ini. Nah, ini langsung kita buka sama-sama. Kita buka barengan. Ada apa aja sih? Kira-kira yang ada dalam kotak yang satu ini. Wow, ini dia, ya, guys, ya. Sudah mantap, nih, guys. Nah, ini dia isi daripada dalam kotaknya, nih, guys. Jadi, bisa kita lihat ini kosong. Oke, kosong, ya, guys, ya. Nggak ada lagi, ya. Ini dia isi kotaknya. Kita bakalan dapetin user guide-nya. Nah, ini dia user guide. Terus, ini remote-nya. Remote, ya, kalian bisa tahu sendiri fungsi daripada remote-remote. Tombol-tombol ada ini. Tombol power, tombol volume, terus next. Terus, kan, kiri, arrow, sini oke. Ini tombol back, dan juga ini menu-nya. Ini save, ini volume up and down volumenya. Kemudian, ini ada proyektornya. Dan udah diletasi dengan plastik, umat bagus banget, nih. Nah, ini ada proyektornya, guys. Kita bisa lihat proyektornya ini. Seperti ini, ya. Di sini ada adjust-nya. Adjust untuk proyektornya sendiri. Kemudian, di sini juga ada tombol-tombol mini, ya. Nah, ini dia tombol-tombol mini, yang tentunya bisa kalian lewatkan ketika kalian nonton di, ataupun bermain game, ya. Ini ada tombol power-nya. Eh, bukan power, sih. Tapi ini power-nya. Ini power-nya. Ini ada HDMI. Di sini juga ada USB, guys. Jadi, bisa dikonekkan melalui HDMI, HDMI. Jadi, itu bakalan menghasilkan gambar yang lebih baik lagi nantinya, ya, guys. Oke, kemudian, bagi pada itu, udah habis, ya. Oh, ini nih, satu lagi nih. Ini speaker-nya. Ini speaker-nya, guys, ya. Ini speaker-nya. Dan di belakang, di sini ada microSD. MicroSD, di sini bisa kalian pakai microSD. Terus, di sini juga ada headset. Kalau misalnya kalian mau nonton dengan memakai headset, di sini juga tersedia headset, guys. Dan kemudian ini video ataupun audio output. Oke. Nah, itu aja. Kemudian, di sini juga ada tambahan, ya. Seperti tambahan ini, ini microSD, guys. Kemudian, yang lainnya ini ada, ini power-nya. Biarin aja di plastiknya. Kalau kita buka aja, karena kita mau ngetes, ya. Karena kita mau ngetes juga, maka kita buka aja, nih. Kita buka. Nah, ini dia. Kemudian, ini ada video audio output, guys. Di sini bisa kita sambungin aja yang mana yang kita mau. Bisa langsung kita sambungin aja, ya, guys, ya. Sekarang, kita langsung aja masuk. Mengenai proses daripada mini projector yang satu ini. Kita lihat gimana experience-nya ketika kita bermain game di laptop. Kemudian, kita memakai mini projector. Proyektor dari yellow. Kita langsung lihat aja. Oke, deh, merah. Jadi, bisa kita lihat, ini adalah penampakan daripada, ya, mini projector IG300, ya, guys. Jadi, menurut aku sih, ini gak worth it banget. Kalau misalnya kalian mencari sisi detail daripada setiap game. Karena, ya, bisa kita lihat di sini, ya. Ini gambarnya burik, loh. Gak percaya, kan? Kalian bisa langsung dekatin aja. Ya, di sini bisa kita lihat itu tulisan yang FC Barcelona yang di bawah dekat tangan Messi itu. Itu bahkan hampir gak nampak, loh, tulisannya. Dan, bisa kita lihat juga di sini. Seperti ada bintik-bintik kecil seperti itu. Padahal, resolusinya udah HD. Yang tentunya sudah dihubungkan dengan kabel HDMI, nih. Dan, kalau misalnya kalian juga kurang puas. Ya, kita lihat lagi, ya. Hasilnya ini, ya. Ini ketika kita udah masuk ke pemilihan negara, ya. Pemilihan region kita. Nah, di sini bisa kita lihat tulisan-tulisan seperti, ya, confirm aja yang di kiri bawah itu. Itu bahkan hampir seperti gak nampak, loh, tulisannya. Dan, tulisannya di tengah itu, ya, yang warna putih itu. Yang di atas oke itu gak nampak juga, gitu. Di sini kita cuma nampak, ya, tulisan-tulisan seperti, tulisan pohon besarnya, ya. Seperti football, feature player yang ada di bawah itu. Terus, gambar daripada, seperti Christian Ronaldo, ataupun Messi, ini juga pesepak bola lainnya. Ya, itu memang sih nampak. Tapi, kalau misalnya kita seperti tulisan kecil aja, ataupun detail-detail kecil aja itu udah susah nampaknya. Gimana ketika kita main? Karena bola itu kan kecil, ya, kan. Nah, makanya dari itu, gue gak nerusin ke gameplay-nya nih, Demers. Karena dari sini bisa kita lihat aja, ini udah. Ya, bisa kita bilang gak worth it. Buat dijadikan ketika kalian ingin bermain game. Bola, ataupun game-game lainnya. Tapi, kalau misalnya kalian gak ada pilihan lain, ataupun budget kalian terbatas. So, you have to take this one, oke. Oke, Demers. Sekarang kita coba tes, ya, ini menggunakan flash disk. Kita bakal lihat gimana performa daripada YG300 Yellow ini. Oke. Mini projector yang satu ini, apakah sanggup kira-kira apabila kita membebankan film dalam bentuk flash disk? Oke, ini udah ada sampelnya, yaitu Nusa, ya, guys, ya. Terus kita coba lihat dulu, karena ini ada beberapa output yang tentunya bisa dimasukkan ke YG300 ini, yaitu di sini ada HDMI, EV, dan juga multimedia. Nah, di sini kita pilih multimedia, dan bisa kita lihat di sini pilihannya ada movie, music, foto, dan juga text, nih, Demers. Setelah itu, kita langsung putar aja filmnya, dan kita lihat, ya, apakah ada perbedaan di antara gaming dan juga, ya, watching movies. Kita bisa lihat sekarang, kita langsung play aja. Nah, ini dia. Oke, dari sini aja sudah bisa kita lihat bahwa kualitas daripada, ya, kita berbicara tentang projector. Ini sangat-sangat worth it, ya, harganya, Demers-nya, dengan Rp 375.000, kalian sudah mendapatkan Full HD ketika kalian menonton film, nih. Walaupun, ya, tentunya ini beda banget dengan laptop, karena laptop sendiri ataupun layar lain menggunakan panel-panel seperti TN, IPS, ataupun AMOLED. Ini Demers. Oke, di sini kita bisa langsung nonton aja ya kali filmnya, menurut kalian gimana. Tapi, menurut aku sendiri sih, ini sudah cocok banget dan worth it banget di harganya, nih. Kalau kalian memang setuju dengan pendapat aku, ya, silahkan. Dan kalau nggak setuju ya, kalian tinggal nonton aja dan kalian rasakan juga gimana speaker yang dihasilkan pada mini projector yang satu ini, Demers. So, let's check this out. So, let's check this out. Baiklah, ini Demers. Gitu aja pembahasan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kalian. Dan juga jangan lupa buat kalian untuk terus dukung channel yang satu ini dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa untuk like videonya aja kalau kalian suka. And then, kalau misalnya perlu ada saran lain juga, request lain dari kalian, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini jika ada teman-teman kalian mungkin yang ingin membeli sebuah projector yang portable di Demers. Semoga YG Projector ini bisa menjadi referensi bagi kalian semua nih, Demers, dalam membeli projector mini. Yang harganya terjangkau banget nih pastinya. And then, don't forget to pray and always obey to your parents. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.